selamat menikmati pertemuan selanjutnya kita akan ada UTS sudah tahu belum kalau misalnya pertemuan ke 7 UTS jadi untuk ekonomi kita sudah ada bisa UTS ya karena kita sudah masuk ke pertemuan yang ke 6 sekarang jadi next meeting kita sudah pertemuan yang ke 7 jadi kita ada UTS ada Mbak Karisma, Mbak Mary Yoga dan Mbak Ani nah materi selanjutnya adalah ikhtesar siklus akunansi perusahaan dagang halo Mbak Karisma, Mbak Mary dan Mbak Ani oke nanti teman-temannya dikasih tahu ya Mbak kalau misalnya next week kita ada UTS ya untuk pelajaran ekonomi nah oke sekarang kita belajar tentang ikhtesar siklus akunansi perusahaan dagang kemarin kita terakhir sudah kita sudah belajar mengenai buku besar dan buku pembantu nah sekarang kita belajar tentang ikhtesar siklus akunansi perusahaan dagang nah siklus akunansi perusahaan dagang tidak berbeda jauh dengan siklus akunansi perusahaan biasa nah apa yang membedakannya? yang membedakannya hanya pada bagian persediaan barang dagangan serta karena adanya HPP atau harga pokok penjualan ya nah berikut ini kita akan mempelajari tahap pengiktisaran akunansi perusahaan dagang nah sebenarnya Mbak materi yang kita pelajari ini kita sudah diasumsikan bahwa murid KPC ini sudah pernah belajar gitu sudah pernah belajar akunansi perusahaan jasa padahal belum pernah belajar ya Mbak ya dulu belum pernah belajar akunansi perusahaan jasa kan ya Mbak meri tanya nih di minggu depan berarti UPS ya Miss? iya di minggu depan berarti minggu depan UPS untuk ekonomi untuk bahasa inggris sama sosiologi belum? karena kalau bahasa inggris baru pertemuan ke berapa tuh? baru pertemuan keempat ini berarti masih 2 minggu lagi ya atau 1 minggu lagi nanti kita baru UPS oke suaranya gedein dikit gak jelas ya suaranya saya pake headset aja kan halo mbak Aning sudah jelas ya suaranya ya saya kok volumenya gak bisa digedein ya oke jelas ya nah sebenarnya kita sudah diasumsikan ya tadi ya saya ulangi ya jadi minggu depan kita udah ada UTS ekonomi tapi untuk pelajaran yang lain belum terus tadi yang masalah pelajaran sebenarnya kita sudah diasumsikan disini kelas ini sudah diasumsikan belajar perusahaan akuntansi perusahaan jasa terus kemudian kita belajar akuntansi perusahaan dagang tapi ternyata belum ya jadi saya jelaskan sedikit ya mengenai perusahaan dagang dan perusahaan jasa perusahaan dagang itu contohnya sudah pernah kita bahas gitu misalnya perusahaan atau company dia yang ini ya bergerak dalam bidang trading atau jual beli misalnya dia gampang lah kalau misalnya ada toko gitu ya ada toko besar gitu ya dia menjual barang-barang kelontong entah itu bahan-bahan disitu ada bahan pokok kemudian peralatan mandi dan lain-lain atau gampangnya kita misalnya misalnya contohnya adalah Indomart atau Alfamart gitu ya itu adalah contoh perusahaan dagang nah di perusahaan dagang itu kan ada yang namanya persediaan jadi ada barang gitu ada wujud barang yang dijual ada wujud barang yang dijual misalnya sabun kemudian beras kemudian apa jadi ada wujudnya berbeda dengan perusahaan jasa kalau perusahaan jasa itu contohnya adalah bank misalnya pegadaian misalnya dia menjual dia bukan menjual barang tapi dia menjual jasa jasa apa jasa tadi jasa penyimpanan uang kemudian jasa apa tadi deposito kemudian misalnya gade emas dan lain-lain itu jadi dia yang dijual adalah dalam bentuk jasa jadi tidak ada persediaan disitu tidak ada pencatatan persediaan disitu nah itulah perbedaannya perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa jadi kalau di perusahaan jasa itu tidak ada supply atau tidak ada persediaan sedangkan kalau perusahaan dagang dia ada persediaan nah hal itu pun akan berpengaruh terhadap akuntansinya terhadap akun-akun di dalamnya bahwa kalau di perusahaan akuntansi tidak ada persediaan tadi tidak ada HPP tidak ada harga pokok penjualan karena karena dia jasa gitu karena dia tidak membeli barang maka tidak ada HPP tidak ada harga penjualan pokok berbeda dengan perusahaan dagang yang dia yang mana dia harus membeli persediaan kemudian menjualnya jadi kita harus menghitung HPP dan juga kita punya persediaan nah itu sekilas mengenai perusahaan jasa dan perusahaan dagang bedanya adalah disitu ya seperti itu ya nah sekarang kita belajar perusahaan dagang nah saya tidak tahu nih akan ada chance untuk kelas ini untuk belajar akuntansi perusahaan jasa atau tidak saya tidak tahu karena kok diasumsikan disini ternyata pas saya baca modulnya pertama saya tanya sama Pak Riona ini sudah pernah ya Pak diajarin perusahaan jasa terus jawabannya tidak tahu karena Pak Riona tidak pernah mengajar akuntansi kan ya pokoknya dikasih modulnya itu ya berarti saya mengajarinya ini kemudian ya nanti kalau misalnya ada kelas lagi mungkin akan ada perusahaan jasa nanti nah oke itu ya sekilas mengenai perusahaan dagang dan perusahaan jasa ini kalau perusahaan dagang itu ada persediaannya kalau perusahaan jasa tidak ada supply-nya nah ini siklus akuntansi perusahaan dagang itu tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi perusahaan jasa yang pertama pada neraca saldo nah keseimbangan posisi keuangan sulit dilihat secara langsung dari akun-akun yang ada oleh karena itu pada akhir periode perlu dilakukan verifikasi terhadap akun-akun yang ada untuk melihat keseimbangan antara sisi debit dan kredit jadi verifikasi ini dikenal dengan istilah neraca saldo atau neraca sisa atau trial balance jadi disini ya ini adalah format dari neraca saldo ada nomor kemudian nama akun kemudian debitnya dan kreditnya berapa kita ingat ya kita ingat pernah mengerjakan yang ini loh PT FPD sejahtera itu loh itu kan kita sebelum mengerjakan yang 31 Desember itu kan ada rekapan misalnya kas berapa piutang berapa kemudian persediaan berapa gitu kan nah itulah disebut neraca saldo jadi disitu posisi keimbangan posisi keseimbangan dari akun-akun yang ada jadi verifikasi verifikasi ini akhir dari akhir dari akhir bulan verifikasi akhir bulan kita bisa melihat disitu secara keseluruhan debitnya berapa kreditnya berapa untuk per akun jadi seperti ini contoh dari neraca saldo yang kemarin kita lihat mana yang kemarin yang melihat yang soal itu pd sejahtera pd sejahtera pd sejahtera coba saya cari disini sebentar halaman 25 halaman 25 halaman 25 jurnal pembelian nah ini contoh dari neraca saldo nah contoh dari neraca saldo itu ini ya jadi ini adalah contoh neraca saldo seperti yang sudah kita bahas kemarin ya jadi jadi per akhir bulan itu perusahaan bikin yang seperti ini ya jadi per akhir bulan jadi kalau disini per 30 november 2005 jadi nanti per 30 november 2005 nanti per 31 desember juga bikin jadi per bulan perusahaan itu membuat yang namanya neraca saldo yang mana disini isinya adalah ini verifikasi terhadap akun-akun untuk melihat keseimbangan dari sisi debit dan di sisi kredit jadi untuk memudahkan atau trial balance itu disini jadi nanti antara debit dan kredit disini adalah hasilnya balance gitu ya hasilnya balance semua akun aku ditulis kemudian jumlahnya berapa dan nanti akan terlihat disini balance kasnya berapa piutangnya berapa ya ya disini dia diambil dari apa setelah kita menulis di buku besar dan buku pembantu kemudian kita membuat ini ini diambil dari buku besar dan buku pembantu gitu ya ini adalah tadi ya gambaran dari neraca saldo seperti ini jadi bentuknya disini ada nomor kemudian nama akun kemudian debit dan kemudian juga ada kredit oke kira-kira seperti itu ya nomor 32 ternyata tadi 7 nah sekarang kita balik nah neraca saldo itu ini ya tadi seperti itu nah pengiktisaran neraca saldo atau trial balance itu dilakukan pada akhir periode akutansi tadi seperti yang saya bilang tadi berarti akhir periode akutansi berarti dia per bulan angka-angka neraca saldo diambil dari saldo tetap setiap akun yang ada sampai dengan tanggal penyusunan neraca saldo jadi angka-angka neraca saldo itu diambil dari saldo tetap saldo setiap akun yang ada sampai dengan tanggal penyusunan neraca saldo ya jadi kalau misalnya tadi 30 November ya kemudian misalnya ini kita Agus, September, Oktober, November Desember kita mencatatnya Desember jadi kita menulisnya itu saldo setiap akun yang ada dari tanggal 1 Desember mulai dari 30 November berarti sampai tanggal 31 Desember gitu nah periksalah kembali akun-akun PD Sejahtera di depan kemudian pahami penyusunan raca saldo PD Sejahtera pada tanggal 31 Desember 2005 berikut ini contoh nah ini kita ini contoh ya yang PD Sejahtera pada tanggal 31 November kasnya ini piutangnya ini ini dilihat dari pencatatan di atas dari buku besar di atas itu ya kemudian dipindah ke sini nah nanti disini harus balance antara debit dan kredit terus ada verifikasi disini antara debit dan kredit itu harus balance jangan sampai tidak balance kalau tidak balance berarti dia tidak sama jadi antara debit berapa kredit berapa dia harus sama harus balance seperti itu ya nah apa sih tujuannya pembuatan raca saldo gitu kan atau raca sisa adalah sebagai untuk yang pertama menguji kesamaan debit dan kredit dalam buku akun buku besar kedua untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan coba bayangin aja gitu kalau misalnya tidak ada raca saldo ya tidak ada apa namanya verifikasi di setiap akhir periode akutansi jadi akhir periode akutansi itu per bulan ya jadi per bulan itu kita membuat pencatatan mulai dari tadi raca saldo kemudian dari jurnal umum dari jurnal umum kemudian jurnal khusus kemudian buku besar dan buku besar membantu kemudian kita buat raca saldo bayangkan kalau misalnya kita tidak membuat raca saldo kita tidak membuat apa namanya verifikasi verifikasi per akun verifikasi per akun di setiap akhir periode nah nanti kita akan keteteran kalau misalnya kita per tahun bagaimana kita menyusun laba rugi menyusun laporan keuangan pasti akan keteteran jadi kita perlu membuat raca saldo per setiap akhir periode akuntansi atau per bulan setiap bulan sekali seperti itu dan itu harus balance disini harus dicacat bahwa harus balance antara kesamaan debit dan kredit seperti itu nah setelah kita belajar setelah kita membuat raca saldo yang isinya adalah ini verifikasi akun-akun di dan kemudian jumlah debit dan kredit ya per akhir periode kita juga membuat jurnal penyesuaian apa sih jurnal penyesuaian jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry perusahaan dagang pada prinsisnya sama dengan perusahaan jasa nah ini kita diasumsikan sudah pernah belajar jurnal penyesuaian di perusahaan jasa namun ada akun khusus yang harus disuaikan yang hanya ada pada perusahaan dagang apa yaitu persediaan barang dagangan jadi tadi kenapa kalau disini dikatakan ada persediaan barang dagangan beda dengan perusahaan jasa karena di perusahaan jasa itu tidak ada tidak ada persediaan tidak ada supply jadi ada akun khusus dikatakan ada akun khusus pada perusahaan dagang ada akun perusahaan barang dagangan misalnya kita lihat data penyesuaian tanggal 31 Desember 2005 untuk PD Sejahtera sebagai berikut persediaan barang dagangan per 30 Desember 2005 sebesar ini gaji karyawan yang belum dibayar sebesar ini asuransi dibayar di muka sebesar ini penyesuaian peralatan kantor dan peralatan toko masing-masing 20% dan penyusutan gedung 10% penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi atau pendekatan harga pokok disini saya terangkan dulu kenapa kok disini ada kata-kata penyusutan peralatan kantor dan peralatan toko masing-masing 20% dan penyusutan gedung 10% jadi yang namanya barang yang namanya barang itu ada yang namanya umur ekonomis jadi yang namanya barang itu ada yang namanya umur ekonomis misalnya contoh kita judgment kalau misalnya motor misalnya atau kalau misalnya mesin lah misalnya perusahaan tekstil misalnya ada mesinnya kemudian ada mesin kita melakukan judgment melakukan penilaian bahwa mesin itu punya yang namanya umur ekonomis selama misalnya 10 tahun misalnya umur ekonomisnya dia 10 tahun nah ini kalau misalnya dia harga belinya adalah misalnya mesinnya itu harganya misalnya 10 juta misalnya misalnya 10 juta kemudian kita dia asumsikan bahwa nilai penyusutannya itu dari tahun ke tahun itu sama maka misalnya kita belinya 2001 ya kemudian kita menulis di akuntansi tahun 2002 maka yang tadinya ini nilainya 100 juta ya eh 10 juta ini bukan lagi 10 juta melainkan berapa merahinkan 9 juta kenapa karena dia menyusut 1 juta karena 10 tahun tadi 10 juta maka per tahun karena diasumsikan bahwa penyusutannya itu setiap tahun itu sama gitu jadi penyusutan per tahun penyusutan penyusutan per tahun dia sama dengan 10 tahun 10 juta 10 juta dibagi dengan 10 tahun berapa jadi hasilnya adalah hasilnya adalah 1 juta per tahun jadi penyusutannya adalah 1 juta per tahun jadi ketika kita menulis di akuntansi 2011 saya belinya 2011 kemudian di tahun senilai 10 juta nah di tahun 2002 bukan lagi 10 juta dia mengalami penyusutan mengalami penyusutan per 10 jadi tinggal 9 juta nah gambaran dari penyusutan adalah penjelasannya seperti itu yang dimaksud dengan penyusutan itu adalah nilai nilai ekonomisnya value-nya dia nilainya dia berapa jadi dari tahun ke tahun itu barang itu tentunya tidak dinilai sama karena dia sudah dipakai maksudnya sudah berbeda kemampuannya jadi dia ada tafsiran nilai ekonomis ada tafsiran value-nya itu berapa jadi kalau di akutansi itu ada namanya judgment dari penyusutan itu nilai barang oke seperti itu nah tadi ini dikatakan bahwa penyusutan peralatan kantor dan peralatan toko masing-masing 20% dan penyusutan gedung 10% nah jurnal penyesuaian dengan metode tadi ya ada dua metode untuk melakukan penyesuaian yang pertama adalah metode ikhtisar labarugi kemudian yang kedua ada pendekatan harga pokok yang pertama kita belajar penyesuaian dengan menggunakan metode ikhtisar labarugi itu seperti ini nah jurnal persediaan pd sejahtera dengan menggunakan pendekatan labarugi seperti ini di persediaan barang dan barang dagangan kemudian ikhtisar labarugi mencatat persediaan di akhir kemudian ikhtisar labarugi persediaan barang dagangan mencatat persediaan di awal seperti ini kemudian gaji karyawan utang gaji 1.800.000 tadi ya kemudian gaji yang belum dibayar atau bebannya sebesar ini nah ini dari intinya adalah ini adalah penyesuaian dari apa penyesuaian penyesuaian dari ini data per 31 Desember ini jadi bagaimana sih kita mencatat gaji judgment gaji yang belum dibayar kemudian kalau misalnya penyesuaian beban akutansi beban asuransi yang dibayar di awal itu seperti apa kemudian akumulasi penyesuaian itu seperti apa cara mencatatnya itu seperti ini nah ini nanti bisa dibaca sendiri untuk detailnya nah ini yang perlu dicatatannya adalah perhitungan beban asuransi perhitungan beban asuransi nah masa asuransi yang sudah dinikmati itu 1 bulan tadi keterangannya kalau beban akutansi adalah asuransi diberi di muka sebesar 275 ribu masa asuransi yang sudah dinikmati adalah 1 bulan 1 bulan jadi 1 per 5 kali 1.350.000 itu 275 jadi di sini asumsinya adalah 5 bulan kemudian ada pun beban asuransi untuk periode mendatang adalah sebesar 4 per 5 kali ini jadi dia membayarnya tadi membayar di muka 275 nah sisanya untuk 4 bulan yang kemudian masih 1.100.000 kemudian nah ini cara mencatatnya asuransi beban asuransi dibayar di muka untuk periode mendatang yang sudah dibayar di awal tadi ya itu sebesar 1.100.000 kemudian bagaimana dengan perhitungan beban penyusutan nah peralatan kantor itu nilainya adalah 391525 nanti kalau dilihat di tracing di atas nah penyusutan dari 20% penyusutan tadi dikatakan kalau peralatan kantor itu 20% berarti 20% kali nilai dari peralatan kantor di awal sebesar 7.825.000 jadi kita tulis di sini 7.825.000 sebagai beban penyusutan peralatan kantor nah ketika kita mencatat di kredit kita catat di sisi kredit apa akumulasi penyusutan peralatan kantor jadi kalau kita mencatat penyusutan itu yang di debit itu ini ya penyusutan peralatan kantor kemudian kalau yang di kreditkan adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor nah itu tadi ya kalau yang asuransi seperti itu caranya kemudian kalau beban seperti itu caranya nah kemudian tadi masih ada beban lagi ya beban penyusutan peralatan toko juga 20% kali ini 82 500 ya karena nilainya tadi ya dan beban penyusutan gedung juga seperti itu caranya kemudian kita masukkan di sini jadi ketika kita mencatat beban ya beban penyusutan di debit ya jangan lupa kita masukkan di kredit itu akumulasi penyusutan akumulasi penyusutan apa misalnya kalau gedung ya gedung kalau peralatan kantor ya peralatan kantor seperti itu nah itu gambaran sekilas mengenai jurnal penyesuaian cara menghitungnya seperti apa intinya adalah cara menghitungnya seperti apa kalau misalnya memasukkan ke debit kredit sudah paham ya kemarin ya kalau misalnya beban bertambah itu masuknya di kredit gitu ya kalau beban berkurang berarti dia masuknya di debit kalau misalnya harta dia bertambah berarti masuknya debit kalau harta berkurang dia berarti masuknya kredit oke oke terus kemudian kita sekarang belajar mengenai neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet nah kita tadi sudah belajar tentang mengetahui sekilas tentang jurnal penyesuaian dan juga tentang neraca saldo sekarang kita mengenai neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet nah kertas kerja merupakan alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan jadi kalau laporan keuangan itu paling akhir ya yang nanti kita bisa melihat kalau misalnya kita rugi atau kita untung ya itu kita nanti bisa lihat di laporan keuangan nah pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan boleh dibuat boleh dibuat dan juga boleh tidak nah namun bila kita menghendaki laporan keuangan rapi dan baik ya kita juga dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu mengapa demikian karena neraca lajur bukan merupakan bagian dari catatan catatan akuntansi yang formal jadi kalau kemarin kita saya memberikan ini ya apa namanya urutan ya siklus akuntansi jadi ada bukti transaksi kemudian ada kertas kerja eh ada apa namanya jurnal umum ya kemudian jurnal khusus kemudian ada buku besar neraca saldo kemudian jurnal penyesuaian gitu kan nah neraca lajur atau kertas kerja ini tuh tidak ada di dalam siklus itu dia tidak masuk ke dalam catatan akuntansi formal nah namun neraca lajur itu diperlukan untuk membuat tadi untuk mempermudah membuat laporan keuangan untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih rapi nah oleh karena itu neraca lajur atau kertas kerja dia sifatnya tidak formal ya sehingga penyusunannya dapat dilakukan dengan menggunakan pensil tujuannya untuk mempermudah koreksi apabila terjadi kesalahan nah ini yang perlu kita baca nih penyusunan neraca lajur atau neraca lajur itu disebut juga kertas kerja yang dia sifatnya tidak formal tadi dalam akuntansi merupakan kelanjutan dari neraca saldo jadi dia lanjutan dari neraca saldo tadi verifikasi dari jumlah debit dan kredit yang ada di setiap akhir periode akuntansi yang disesuaikan dan neraca saldo disesuaikan dipisah menjadi dua golongan neraca saldo itu dipisah menjadi dua golongan yaitu pada data yang dicantumkan dalam neraca dan data dalam laporan laba rugi jadi neraca saldo itu nanti bisa menjadi dua golongan yaitu data yang dicantumkan di neraca dan data yang dicantumkan dalam laporan laba rugi nah kita harus perhatikan disini persediaan barang dagangan termasuk rekening real maka dalam penyesuaian neraca lajur dipindahkan ke kolom neraca kalau rekening real berarti dia dipindahkan ke neraca sedangkan rekening pembelian retur pembelian potongan pembelian biaya angkut pembelian penjualan retur penjualan dan potongan penjualan termasuk rekening nominal maka dalam penyesuaian maka dalam penyelesaian kertas kerja dipindahkan ke kolom laba rugi sesuai dengan posisi dalam neraca saldo yang disesuaikan maksud dari rekening real dan kemudian rekening nominal itu apa rekening real maksudnya disini adalah kalau persediaan barang bentuknya kan real jadi ada barangnya berbeda dengan retur penjualan ada ada nilainya kita menjual berapa kita membeli berapa kalau misalnya retur pembelian atau pengembalian pembelian ada nilainya tapi tidak ada barangnya tidak ada wujudnya kemudian kalau potongan pembelian ada potongannya tapi kan tidak ada wujudnya kemudian kita dapat potongan terus kemudian kita dikasih barang potongannya dalam bentuk barang kan bukan ada nominalnya ada value-nya tapi dia tidak ada bentuk realnya tidak bisa terlihat itu namanya rekening nominal kalau dia rekening real itu dia terlihat kalau misalnya persediaan kan oh masih ada dua hp masih ada tiga laptop terlihat gitu hp-nya laptopnya itu yang disebut dengan rekening real berbeda dengan rekening nominal rekening nominal itu ada value-nya tapi dia tidak terlihat potongan pembelian itu kan ada value-nya kita bisa mendapatkan misalnya 20% potongan pembelian ya ada nilai 20% dari sekian tapi kita tidak bisa melihat 20%-nya itu seperti apa sih tapi ada value-nya itu namanya dia dia dimasukkan ke rekening nominal nah kalau rekening nominal dia masuknya ke laba rugi nah kalau yang rekening real dia masuknya ke kolom neraca nah untuk rekening iktisar laba rugi jumlah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit kolom penyesuaian dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan selanjutnya dipindahkan lagi ke kolom laba rugi dihitung saldonya oke langsung saya lihatkan aja ya nah ini adalah contoh kertas kerja nih gak jelas ya mbak ya kesennya kecil-kecil nah kalau bikin kertas kerja itu emang juga butuh kertas yang lebar ya oke disini ya kalau di kertas kerja itu ada karena dia fungsinya adalah untuk mempermudah ketika kita melakukan pencatatan atau membuat laporan keuangan ya disini ada nomor oke kemudian ada nama akun nama akun sesuai dengan neraca saldo tadi loh sesuai dengan neraca saldo tadi biar jelas sesuai dengan neraca saldo tadi kemudian neraca sisa neraca saldo tadi ya neraca sisa atau neraca saldo itu persis ya ditulis disini ya kemudian penyesuaiannya adjustment tadi ya kalau misalnya asuransi dibayar di muka itu perhitungannya gimana kemudian penyusutannya seperti apa itu masuk ke jurnal penyesuaian kemudian neraca saldo disesuaikan nah ini tadi neraca saldo ini ya neraca saldo kemudian setelah disesuaikan itu seperti apa jadinya seperti ini neraca saldo disesuaikan kemudian laba rugi kemudian neraca mana yang masuk laba rugi yang masuk laba rugi adalah tadi rekening nominal kemudian yang masuk ke neraca adalah rekening real nah kita bisa lihat disini ada amount 80 juta 24 ribu kemudian dibawahnya sampai ada 1 2 3 4 5 ada 5 amount misalnya kita cek mana sih yang masuk neraca nah yang masuk neraca adalah ini kas ya kas kan kas kita masukkan ke neraca karena dia dianggap sebagai rekening real ya ada bentuk kasnya kemudian piutang dagang kemudian piutang wesel kemudian persediaan ya jelas ya bentuknya real ya kemudian peralatan kantor kemudian peralatan toko nah kalau misalnya disini ada pembelian kemudian retur penjualan kemudian potongan pembelian kemudian ya ini contoh dari misalnya ini misalnya pembelian retur penjualan potongan pembelian kira-kira masuk dimana mbak masuk laba rugi atau neraca mbak mbak karisma dan mbak meri masuk laba rugi atau masuk neraca kalau pembelian retur pembelian retur pembelian dan potongan pembelian kira-kira masuk di dia masuk termasuk rekening real atau rekening nominal untuk pembelian kemudian retur pembelian kemudian potongan pembelian masuk mana mbak penjualan 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 selamat menikmati nah ini masuk mana pembelian, retur pembelian dan potongan pembelian, ini masuk ke nah ini kita, dia masuk ke rekening laba rugi, kenapa? karena dia dianggap sebagai rekening nominal dia dianggap sebagai rekening nominal jadi bukan rekening real, sehingga dia masuk ke laba rugi, karena rekening nominal kemudian beban ya, beban asuransi, beban listrik dan telepon itu juga dia dianggap sebagai rekening nominal, jadi dia masuk ke laba rugi ok nah sebenarnya materi kita sampai sini aja nih yang sampai UAS sampai UTS saya tidak mau memberi materi yang lain-lain lagi, nanti kita lanjutkan setelah UTS setelah UTS aja halo Mbak Karisma, Mbak Meri nah kita materinya nanti sampai ini aja sampai kertas kerja aja ya materi UTS nya sampai dengan kertas kerja atau sampai dengan raca lajur oke sampai sini dulu ya Mbak Karisma Mbak Meri halo ada pertanyaan mengenai UTS di minggu selanjutnya halo tes-tes halo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita tutup pelajaran malam ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah sepertinya malam ini tidak kondusif ya halo Mbak Meri Mbak Karisma kelasnya sudah selesai sampai jumpa besok terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kelasnya sudah selesai Mbak ya ada pertanyaan Mbak mengenai UTS besok kita UTS nya sampai kertas kerja ya kita UTS nya sampai kertas kerja materinya jadi materinya dari awal ya sampai dengan kertas kerja pokoknya materinya dari akun-akun akun-akun perusahaan dagang ya kemudian kemudian ada ada akun-akun perusahaan dagang kemudian jurnal umum ya kemudian jurnal khusus kemudian jurnal umum jurnal khusus buku besar buku besar buku besar pembantu neraca saldo neraca penyesuaian dan kertas kerja kita belum sampai laporan keuangan itu ya nah UTS nya kemarin kan yang itu loh analisis mengenai kalau misalnya ada transaksi seperti ini dia masuk ke jurnal khusus yang mana masuk ke jurnal pembelian penjualan terus atau akun penerimaan kas atau akun pengeluaran kas itu ya yang salah satu nanti yang saya keluarkan di UTS oke nah semuanya udah dapet modulnya mbak ya mbak karisma mbak meri mbak aning udah dapet modulnya kan ya nah nanti ini oh belum dapet kalau misalnya belum dapet sebenarnya ada attachment di kelasnya mbak di kelas kita kalau enggak nanti saya attach lagi aja deh ya malam ini saya attach atau nanti bisa ini PM saya langsung aja yang saya kirimin yang belum dapet oke gitu ya terima kasih untuk terima kasih untuk kelas malam ini dan besok kita ketemu di pelajaran bahasa inggris ya selamat malam dan selamat istirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.